Hai halo semua ketemu lagi dengan saya Miss Nola dalam channel saya Nola Sarenseng Nyu kali ini saya akan memberikan satu video dimana kita membuat penilaian mingguan penilaian bulanan penilaian semester dan untuk pelaksanaan belajar dari rumah bagaimana cara mengolah data informasi tentang anak semua data atau informasi tentang anak disimpan dalam portfolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal dan diberit identitas yaitu ada namanya dan ada usia kemudian kumpulan dan data tersebut dapat berupa foto hasil karya anak kemudian rekaman suara anak dan video kegiatan anak dan lain-lain semua hasil karya anak atau video dan foto anak itu kita dapatkan dari orang tua anak pada saat orang tua melaksanakan kegiatan main di rumah bersama dengan anak Hai nah dalam masa pandemi guru perlu menyimpan seluruh data pertumbuhan dan perkembangan anak di laptop dalam satu folder penilaian dan menyiapkan satu folder tersendiri untuk masing-masing anak sehingga mudah bagi guru dalam mencari file tersebut kemudian jika guru tidak memiliki laptop maka guru dapat menyimpan dokumen-dokumen foto atau video yang dikirimkan melalui a ke dalam email sekolah ya atau kita bisa juga simpan di dalam g-drive ya sehingga seluruh dokumen tetap tersimpan dengan baik dan dapat ditemukan manakala dibutuhkan untuk pengolahan data dapat kita lakukan dengan cara berkala yaitu bisa mingguan dan kemudian bisa juga bulanan jadi pengolahan datanya bisa mingguan dan juga bulanan ya dalam melihat arah perkembangan hasil capaian belajar anak guru perlu memastikan bahwa anak berada pada capaian perkembangan yang benar ya yaitu belum berkembang mulai berkembang kemudian berkembang harapan berkembang sangat baik jadi pastikan kita dapat melihat perkembangan anak sesuai dengan skala perkembangan anak ya nah kemudian bagaimana mengolah data akhir bulan semua data anak yang terkumpul setiap minggu kita masukkan dalam format bulanan untuk menentukan capaian akhir pada bulan guru perlu melihat capaian tertinggi yang dicapai sepanjang bulan tersebut jadi misalnya dalam satu bulan ada lima minggu 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 pertama minggu kedua skalanya adalah mulai berkembang dan setelah minggu ketiga sudah berkembang sesuai harapan minggu keempat berkembang sesuai harapan minggu kelima berkembang sesuai harapan berarti yang kita lihat capaian tertinggi ya jadi untuk berkembang sesuai harapan sudah ada tiga berarti capaian tertinggi adalah berkembang sesuai harapan nilai itu skala penilaian itu yang akan kita ambil menjadi skala penilaian bulanan seperti itu ya kemudian berikut ini format contoh format hasil belajar anak dalam sebulan ya jadi contoh format bulanan hasil belajar anak kita bisa lihat disini formatnya ada nama anak kemudian bulan jadi contohnya nama karel bulan April tahun 2020 formatnya dimulai darah format yang pertama kolom yang pertama adalah lingkup perkembangan kita lingkup perkembangan yaitu nih agama moral kemudian fisik motorik sosial emosional kognitif bahasa dan seni setelah itu kolom berikutnya kita taruh atau kita cantumkan kompetensi dan indikator kemudian nah selanjutnya kita akan taruh video kegiatan anak dan kemudian hasil karya dan pada akhirnya hasil akhir jadi hasil penilaian mingguan kita kita akan cantumkan disini dalam berupa video kegiatan anak dan kemudian hasil karya anak jadi seperti ini contoh formatnya ya untuk format penilaian bulanan untuk masa belajar dari rumah kita bisa lihat disini ya udah ada kompetensi dasarnya kemudian nah setelah kita membuat penilaian bulanan bagaimana kita akan mengolahnya menjadi penilaian akhir semester untuk mendapatkan hasil penilaian atau penilaian satu semester guru dapat memasukkan capaian akhir bulan pada format bulanan untuk setiap bulan dalam satu semester pada format penilaian akhir semester jadi untuk menentukan capaian penilaian akhir semester guru memilih capaian tertinggi yang telah dicapai oleh anak pada setiap akhir bulan hasil capaian ini menjadi dasar untuk pembuatan laporan perkembangan anak pada semester tersebut jadi ini ya saya berikan contoh format penilaian akhir semester formatnya seperti ini jadi ada ada nama kemudian usia dan kemudian yang paling kiri ada program pengembangan yaitu 6 aspek kemudian setelah itu ada KD dan indikator nah setelah itu ada simpulan simpulan bulan pertama simpulan bulan kedua ketiga keempat lima dan keenam dan yang terakhir ada simpulan umum contohnya pada simpulan bulan pertama contoh bulan pertama hasil penilaian skala anak minggu pertama misalnya mulai berkembang minggu kedua mulai berkembang minggu ketiga sampai minggu kelima berkembang sesuai harapan berarti simpulan bulan pertama anak adalah berkembang sesuai harapan itu akan kita cantumkan dalam simpulan bulan pertama kemudian untuk kita membuat format penilaian akhir semester kita akan lihat disini contohnya nilai agama moral KD 1.1 misalnya simpulan misalnya ya simpulan bulan pertama itu nilainya MB kemudian bulan kedua MB tapi bulan ketiga keempat kelima dan keenam itu BSH berarti kita lihat capaian tertinggi adalah BSH karena BSH sudah ada 4 bulan dia skala penilaian ada BSH yang MB itu hanya 2 bulan berarti capaian tertinggi adalah BSH itu yang akan kita masukkan dalam simpulan umum berarti kesimpulannya anak itu sudah mencapai skala penilaian BSH seperti itu kalau kita akan membuat penilaian penilaian akhir semester ini yang bisa saya bagikan ya buat teman-teman ini contoh formatnya sesimpel ini sebenarnya dan nanti berikut saya akan memberikan penjelasan dari format penilaian akhir semester kita akan susun menjadi laporan perkembangan anak untuk laporan perkembangan anak kita tidak akan membuat laporan secara checklist kalau laporan perkembangan anak yang akan kita laporkan kepada orang tua bukan berupa checklist lagi tapi sudah berupa narasi nah seperti apa laporan perkembangan anak Bunda Yanda bisa saksikan pada video saya berikutnya tentang bagaimana menyusun laporan perkembangan anak untuk masa belajar dari rumah dan kali ini sekian dulu video dari saya tentang bagaimana membuat penilaian mingguan bulanan dan semester untuk anak untuk skala penilaian anak pada masa belajar dari rumah sekian semoga video ini bermanfaat sampai kita ketemu pada video saya selanjutnya Daaaah Daaaah Daaaah